Kita beralih ke berita sepak bola. Pemain Persebaya Surabaya, Osvaldo Hai, terpilih menjadi pemain muda terbaik Liga 1 2018. Berkat penampilannya yang memukau sepanjang kompetisi Liga 1 bersama tim Bajul Ijo, Osvaldo berhasil mengalahkan Hansa Muyama dari Barito Putra serta Febri Haryadi dari Persib Bandung. Persebaya Surabaya musim ini cukup meraih sukses. Selain finish di papan atas, salah satu pemainnya Osvaldo Hai terpilih menjadi pemain muda terbaik Liga 1 musim 2018. Tropi pemain muda terbaik ini, Senin kemarin diserahkan manajer media dan humas PT LIB Hanif Marjuni kepada manajer Surabaya Chandrawah Yudi. Osvaldo sendiri tidak bisa menerima penghargaan karena sudah pulang ke Jayapura. Osvaldo dipilih menjadi pemain terbaik karena penampilannya dinilai konsisten serta usia yang masih cukup muda di bawah 23 tahun yang merupakan salah satu syarat penilaian. Selain itu, Osvaldo membukukan 9 gol dan 2 asis dalam 2-1 pertandingan Persebaya. Pesaing Osvaldo Hai adalah Hansa Muyama dari Barito Putra, Febri Haryadi dari Persib Bandung, serta Dendi Sulistiawan Persiala Lamongan. Namun dari 3 kandidat itu, Osvaldo lebih unggul. Dari banyak pertimbangan tersebut, selain aspek teknis, ada statistik yang akhirnya dibandingkan dengan 2 nama yang lainnya, Osvaldo Hai dianggap paling mungkuni dan layak menjadi dinilai bagian sebagai pemain terbaik. Manajer Surabaya, Chandrawah Yudi, sangat bangga melihat pemainnya bisa meraih penghargaan individu. Raihan ini bisa menjadi pelipur lara bagi Persebaya yang sebenarnya bisa mendapat 2 penghargaan lain, yakni pemain terbaik dan top scorer, yang akhirnya batal didapat David Dasilva. Harapannya ini bisa menjadi motivasi buat Osvaldo dan juga buat pemain-pemain Persebaya yang lain untuk selalu menunjukkan penampilan terbaiknya di setiap pertandingan. Penghargaan ini merupakan kali pertama bagi Osvaldo Hai di kompetisi kasta tertinggi di Indonesia. Sebelumnya penghargaan pemain terbaik Liga 1 musim 2017 di Raihbek Muda Persija, Rezaldi Hehanusa. Triploto Purnawanto, Surabaya. Terima kasih telah menonton!